Pernah Sarah juga ketika itu pulangnya itu larut malam lah ya Abis Isa baru pulang ketika itu Yang dimana ketika itu ketika Sarah ini mau pulang Sarah melihat ada kegiatan belajar mengajar siswa di lantai 2 Di lantai 2 kelas paling pojok Jadi tumben gitu kan, kelas ini kok belum pulang Emang ada ex-school apa-apa gitu kan Ketika itu Sarah pun mengampiri gitu kegiatan mengajar ini Di hampir sama Sarah ini naik ke lantai atas ya Mendekati kelas tersebut yang dimana Semakin dekat-semakin dekat Sarah pun ketika itu melihat gitu Ada banyak siswa yang sedang mengajar dengan gurunya ini seorang perempuan Tapi tidak begitu jelas ketika itu Jaraknya agak jauh Akan tetapi ketika itu semakin mendekat-semakin mendekat Si Sarah ini ke kelas tersebut Dan ketika Sarah ini melihat dengan jelas gitu ya Kegiatan belajar mengajar tersebut Sarah, sontak, kaget, teriak, dan lari Karena apa gitu Si murid-murid yang ada di kelas itu Mukanya pada hancur semua Dan si guru Si gurunya itu yang ngajar seorang wanita ini Dia mukanya juga hancur Intinya juri gitu lah Intinya kaget Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Wabinastainu ala umududunia wadin Wassalatu wassalamu ala sofi ambi hayi wal musalin Wa ala li wasabi azmain Amma bagu Oke Luki Lopper sekembali lagi bersama saya Luki Lopper Jadi pada video kali ini kembali saya akan menceritakan Kisah mistis atau horror ya Yang dimana cerita ini saya dapat dari Kang Heri ya Jadi Kang Heri ini adalah seorang guru honorer Yang ada di sekolah SMK yang ada di Kerawang Kabupaten Kerawang Ya karena Kang Heri ini Semenjak jadi guru honorer di SMK tersebut Desainnya ini sering ada teror dari sosok-sosok gaib gitu ya Terutama ada sosok gaib dengan sebutan si rambut panjang Si rambut panjang Ya bagaimana cerita serunya Luki Lopper Ya mungkin sebelum lanjut ke ceritanya Bagi Luki Lopper semua Atau bagi penonton yang sedang menonton video ini Yang belum subscribe Subscribe dulu lah ya Subscribe dulu di channel youtube ini Supaya apa Supaya saya tambah bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya Dan yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Mudah-mudahan bagi Luki Lopper semua Atau orang yang sudah subscribe di channel youtube ini Dibalas kebaikannya oleh orang-orang semuanya ta'ala Berkali-kali lipat Berpuluh-puluh kali lipat Beratus-ratus kali lipat Beribu-bubu kali lipat Dan berjuta-juta kali lipat Oke kita lanjut ke ceritanya Luki Lopper Oke Luki Lopper Sebelum kita lanjut Tentang keseraman SMK Yang dimana Kang Heri ini mengajar Kita flashback dulu Ke tahun 90-an Luki Lopper Kita flashback dulu ke tahun 90-an Yang dimana kejadian SMK ini Kejadian teror yang ada di SMK ini Yang dimana Kang Heri mengajar ini Tahun-tahunnya ya tahun-tahun sekarang lah ya Kurang lebih 2010-2015 lah Intinya kayak gitu Kita flashback dulu ke 2019-an lah Nah Kang Heri ini tinggal di suatu desa Atas suatu kecematan yang ada di Kabupaten Gerawang Nah di desanya Kang Heri ini Luki Lopper Jadi ada pohon asem yang terkenal angker gitu Luki Lopper tau pohon asem ya Nah pohon asem yang terkenal angker Yang dimana ponon di pohon asem tersebut Ada sosok kuntil anak Ada sosok kuntil anak Yang dimana masyarakat Desanya Kang Heri ini sudah booming Dengan sosok kuntil anak yang ada di pohon asem itu Masyarakat desanya Kang Heri ini Menamakan gitu Memberikan gelar murahnya Si kuntil anak itu si rambut panjang Nah Luki Lopper Sosok si rambut panjang ini Di desanya Kang Heri ini sudah terkenal Si kuntil anak yang dijuluki si rambut panjang ini sudah terkenal Bahkan di desanya Kang Heri gitu ya Di desanya Kang Heri ini Kalau sudah lewat jam 9 malam Tidak ada orang yang berani ngelewat ke tangkal asem itu Ya kurang lebih di jarak ke tangkal asem dengan rumahnya Kang Heri ini Ada 200 meteran lah ya 200 meteran jarak pohon asem dengan rumahnya Kang Heri ini Yang dimana ketika itu tidak ada orang yang berani gitu Orang yang mengetahui tentang kisah si rambut panjang ini tidak ada yang berani Soalnya apa? Suka menampakkan diri dan mengganggu Intinya kayak gitu Ya sebagai contoh ketika itu ada tukang ojek Tukang ojek ini lagi dari pasar Dari pasar ngejek Ada seorang cewek gitu Seorang cewek di pasar ini ya kurang lebih jam 10an lah Jam 10 malem-an Bang ojek katanya Kemana ke desa Anu gitu Ditunjukin lah desa Kang Heri gitu Dianterin cewek ini sama tukang ojek ini ya Dianterin gitu Setelah nyampe tangkal asem itu ya Si pohon asemnya itu Bang berhenti disini katanya Berhenti disini Sudah berhenti Langsung si ceweknya itu ngapung Terbang-terbang langsung mencelok di pohon asem itu sambil ketawa-ketawa Ternyata tukang ojek itu ngeboncengin kuntil anak gitu Teriak-teriak lah si tukang ojek ini teriak-teriak Ketauan sama warganya Kang Heri Desanya Kang Heri ini gitu Ada apa-apa? Ada apa-apa? Diseritakan lah saya ngeboncengin kuntil anak gitu Ya di tahun-tahun tersebut Di tahun 90-an ini Kang Heri ini masih SD ya Masih SD Gak tau kelas berapa Pokoknya masih SD aja Nah Luki Lopes Berhubungan dengan pohon asem itu gitu ya Dan si rambut panjang itu Kang Heri pun pernah mengalami kejadian bisnis disana gitu Yang dimana ketika itu Kang Heri ini sedang pulang ngaji gitu ya Pulang ngaji Ngelewat lah Sama temen-temennya ini ya Ada tiga orang empat orang lah Ngelewat ke pohon asem itu Setelah itu Tepat di pohon asem ini Kang Heri ini ada yang manggil Heri Heri Suaranya suara perempuan Ketika menengok Tepat di bawah pohon asem itu Ada sosok ibu-ibu Yang dimana Kang Heri ini kenal Dengan ibu-ibu tersebut Oh dia adalah ibunya sendiri gitu Ibunya sendiri Antar mamah ke pasar yuk katanya Ya akhirnya Kang Heri pun pangit dengan Teman-temannya ini Teman-temannya Kang Heri yang lainnya Pada pulang gitu kan Ya Kang Heri Ikut dengan ibunya ini Ikut dengan ibunya ini Nah singkat cerita Sudah jam 10 malam Kang Heri ini gak pulang-pulang Bapaknya nyariin di rumah ini Sampai ke temen ngajinya ini Lihat si Heri gak? Lihat si Heri gak? Oh tadi itu ada sama ibunya Mau ke pasar katanya Ketemu di mana? Di pohon asem katanya Padahal ibunya ada di rumah si Kang Heri Ibunya ada di rumah si Kang Heri Akhirnya Ayahnya si Kang Heri dengan ibunya cepet-cepet ya Ke pohon asem itu lari Ke pohon asem ini Yang dimana ketika sampai ke pohon asem Si Kang Heri ini posisinya Sudah ada di Di atas pohon asem Di atas Tapi lagi tidur posisinya Jadi pohon asemnya itu gede Pohon asemnya itu gede Lagi tidur aja Kang Heri ini Di pohon asem itu Di dahannya itu Lagi tidur Ngedaplok Ya udah gitu diambil Kang Heri ini diambil Udah gitu setelah sadar Diceritakan Bahwa ya Saya ikut dengan ibu Katanya saya ikut dengan ibu Tapi udah Kang Heri ini Tidak inget apa-apa lagi Ketika itu Intinya kayak gitu Ya pokoknya Sosok si rambut panjang ini Terkenal lah Intinya gitu Di desanya Kang Heri Ketika itu Ya kita singkat cerita aja Kang Heri pun lulus SMA Setelah lulus SMA Kang Heri pun kuliah S1, S2 Nah setelah kuliah Kang Heri ini balik lagi lah Intinya ke desanya tadi Ini Kejadian ini udah 2010an lah ya Udah 2010an Balik lagi lah ke desanya ini Ya Kang Heri pun Ngajar-ngajar sebagai dosen gitu ya Di kampus-kampus yang ada di Kerawang gitu ya Nah yang dimana ketika itu Ada rencana untuk pembangunan SMK gitu Tepatnya di desanya si Kang Heri gitu Anggap desa apa ya Anggap desa Sukamakmur lah ya Anggap desa Sukamakmur si Kang Heri ini Nah di desa Sukamakmur ini Ada rencana pembangunan SMK ketika itu Singkat cerita dibangun lah SMK Tepat di dekat rumahnya si Kang Heri gitu Ada tanah lahan kosong lah ketika itu Di dekat rumahnya si Kang Heri ini gitu ya Akan tetapi ketika itu Tanah-tanah lahan kosongnya itu Tidak begitu luas lah Tidak begitu luas gitu Tapi cocok lah untuk dibangun SMK gitu Cukup intinya kayak gitu Yang dimana ketika pembangunan itu Karena keadaan kondisi lahan ini terbatas Ketika itu ruang guru Ruang guru ini tidak ada Tidak ada lahan Karena apa? Karena kepentok dengan pohon asem itu Ada pohon asem yang tadi ini Sehingga dengan terpaksa lah Dengan kesepakatan bersama gitu Pohon asem ini harus ditebang Untuk nantinya dijadikan ruangan guru Tapi ketika itu Masyarakat dan tokoh-tokoh desanya Kang Heri Termasuk Kang Heri Yang ada di desa Sukamakmur ini gitu ya Intinya tidak setuju lah Pohon asem ini ditebang Karena udah-udah-udah Tahu riwayatnya gitu Tentang sosok si rambut panjang ini gitu Ya tapi ketika itu Kang Heri memberikan masukan lah ya Kepada masyarakat dan tokoh-tokoh desa sana Ya udah tebang-tebang aja lah Baca doa dulu aja gitu Ya mungkin kalau misalnya si Pohon asemnya ini sudah ditebang ya Mungkin si sosok rambut panjang ini ya Nanti pindah sendiri gitu ya Akhirnya keesokan harinya Mulain lah ditebang gitu Ketika itu pohon asem ini ditebang Nah ketika ada beberapa orang Yang mencoba mendebang pohon asem ini gitu ya Dengan golok, dengan gergaji Ketika itu ya Anehnya pohon asem ini keras Kayak besi lah intinya gitu Jadi si golok ini kalau Membacokin ke pohon asem ini Mentang lagi Kegores sih kegores Tapi gak Gak tumbang-tumbang gitu Si pohon asemnya ini Gak gitu Aneh ada seseorang yang memberikan ide gitu Bagaimana kalau kita pakai gergaji mesin Katanya Aneh ditebang lah dengan gergaji mesin Konon katanya Membutuhkan tiga gergaji mesin Pada saat mendebang pohon asem itu Gergaji mesin yang pertama Si gigi-giginya ini pada patah Terak, hancur Tapi udah kepotong seperempat Pakai gergaji mesin yang kedua Hancur lagi gergaji mesin yang ini Nah ketika pakai gergaji mesin yang ketiga Ya pohon asem ini tumbang Tumbang Yang konon Ketika pohon asem ini tumbang gitu ya Samar-samar terdengar suara teriakan Seorang wanita Samar-samar terdengar teriakan Seorang wanita Dan ketika itu Di bekas Patahan pohon asem yang digergaji mesin ini Kayak keluar cairan merah Semacam darah lah intinya Semacam darah kayak keluar cairan merah Semacam darah Tapi ketika dicolek Nggak bau darah gitu Tapi mirip darah cairan itu Intinya kayak gitu Nah singkat cerita aja Lepas akhirnya SMK tersebut Berhasil dibangun lah ya Berhasil dibangun Dan si Kang Hari pun Menjadi guru honorer disana gitu Jadi jawabannya banyak lah Selain mendosenin Kang Hari ini Menjadi guru honorer di SMK tersebut Mulailah masuk lah ya Kelas 1, kelas 2, kelas 3 Singkat cerita saja Tahun pertama Tidak ada kejadian apa-apa gitu Normal-normal aja Di SMK itu normal-normal aja Tahun kedua normal-normal aja gitu Tahun ketiga Terjadilah perombakan di SMK tersebut SMK tersebut di tingkat Di tingkat Tadinya tingkat 1 gitu Sekarang dirombak jadi 2 tingkat SMA itu ya Nah kejadian mistis Yang pernah dialami oleh Kang Hari Ketika itu Ketika dalam masa pembangunan SMK tersebut Yang di tingkat 2 itu gitu Nah ketika itu Si Kang Hari ini sedang lembur Sedang kerja lembur lah ya Di ruang guru Di ruang guru sedang kerja lembur Kurang lebih jam abis isa lah Jam setengah 8an gitu Kang Hari ini lagi ngetik Lagi ngetik gitu ya Nah di luar Di luar ini Terdengar ada suara langkah kaki Langkah kaki Tapi kayak langkah kakinya ini Langkah kaki wanita gitu Kan sendal ada Sendal Sendal high heel itu ya Yang wanita mah yang panjang gitu Cetrup 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 gitu Kang Hari pun Bingung gitu Ini siapa ini Malam-malam gini Ya emang ada lah Guru-guru wanita Ketika itu ada Si Bu Anu Apa si Bu Anu gitu Kang Hari pun cuma melihat ke luar gitu Dibuka pintu Melihat ke luar Gak ada orang Gak ada orang Akhir pun lanjut lagi kerja ya Lanjut lagi kerja Nah ketika Kang Hari ini Lanjut lagi kerja Lagi ngetik aja kayak gitu ya Terdengar ada lagi Langkah kaki wanita Dari lantai ujung Semakin mendekat Semakin mendekat Dan menghampiri gitu Langkah tersebut Berhenti di depan pintu kantornya Di depan pintu ruang guru gitu Berhenti aja Nah ketika itu Ketika langkah kaki wanita ini Berhenti Tepat di depan kantornya Di depan ruangan Kang Hari ini Kang Hari ini melihat Dari luar ini Dari dalam ke luar ini gitu Melihat ada bayangan Wanita yang sedang berdiri Tepat di depan pintu kantornya Kayak gitu Kang Hari pun ketika itu Bingung itu siapa yang berdiri gitu ya Akhirnya dihampiri lah Kang Hari ini Dihampiri Nah ketika Kang Hari ini Menghampiri dan membuka pintu Disana Kang Hari melihat Sosok wanita Dengan berpakaian buruk Pakaian seragamnya seragam buruk Tapi mukanya tidak kenal Muka orang itu Tidak kenal Masih muda Sunguran Kang Hari ketika itu ya Si wanita itu Ketika itu Kang Hari ini bertanya Ibu siapa Ibu itu guru disini Bukan Bukan Kata sosok wanita itu Ibu ini siapa Saya asih Saya asih Terus Kang Hari ini bertanya lagi Ibu mau apa kesini Ada apa Ada perlu apa Boleh saya masuk Oh silahkan masuk Bu Ketanya Akhirnya dibawa masuk Sama Kang Hari ini Dipersilakan duduk lah Di salah satu kursi Di sana Di ruangan guru ini Duduk Si asih ini Ketika itu Kang Hari menawarkan minum lah ya Ibu mau minum apa Sebelum menanya Ngobrol sesuatu Mau apa Ada perlu apa Gitu Nawarin minum dulu Ibu mau minum apa Si wanita itu Meminta kopi Tanpa gula Kopi pahit Katanya Ya Kang Hari bingung Gitu kan Kok wanita anda Yang suka kopi pahit Yaudah dibikinin aja Maka Kang Hari ini Dibikinin Ya di ruangan guru itu Ada dapur lah ya Dibikinin Si wanita itu Duduk di ruang tengah Di ruang tengah Ruang guru Tempat pada ngumpul ini Nah ketika Kang Hari ini Selesai membuat kopi Kopi pahit ini Ketika mau mengantarkan Ke si asih itu Si wanita itu Wanita ini Posisinya ini Sedang telungkup di meja Sedang telungkup di meja Dan sedang nangis Nangis Tersebuk-sebuk Kayak yang sedih Banget nangisnya itu Nah ini dihampiri Ini dihampiri Setelah dekat Ditanya Ibu kenapa nangis Ibu kenapa nangis Setelah ditanya gitu Wanita ini Menoleh Menolehkan kepalanya Ke Kang Hari Nah ketika wanita ini Menolehkan kepalanya Ke Kang Hari Kang Hari Sontak teriak Dan kaget Kenapa Kepalanya hancur Kepalanya itu Hancur Pucat Hancur Ini ya Berdarah semua Matanya hitam Ini larilah Kang Hari ini ya Kebirit-birit Lari gitu Setelah hari Keluar dari gerbang Ketemu dengan Mang Umar Jadi Mang Umar ini Penjaga sekolahnya Penjaga sekolahnya Pak Hari ada apa Lari-lari Diceritakan lah Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Yaudah yuk Kita tengok lagi Berani gak Gak saya takut Kata si Kang Hari Ketika itu Akhirnya si Kang Hari pun Langsung pergi lah Langsung pergi Yang dimana kita itu Keesokan harinya Ketemu lagi Dengan si Mang Umar ini Penjaga sekolah ini Kata Mang Umar Ketika si Kang Hari pergi Mang Umar ini Mengecek ruangan guru Tapi ruangan guru ini Tidak ada siapa-siapa Tutur Mang Umar Ketika itu Sudahlah Kejadian tersebut berlalu Ya selain itu Kejadian misis Atau horor Yang pernah dialami Kang Hari ini Ketika itu Kang Hari ini Lagi ngajar sore Lagi ngajar kelas sore Ya biasa Ngajarnya banyak Kan SMK Ada cowoknya yang banyak Tapi ada juga cewek Ketika itu Nah si cewek ini Di pelajarannya Si Kang Hari ini Gak memperhatikan Kang Hari ngajar Malah duduk Aja kayak gini aja Jadi gak memperhatikan Lah gitu Ya tegur sama Kang Hari Ketika itu Ya misalnya Namanya Sari aja Eh Sari Kalau Bapak ini Lagi ngajar Jangan tidur Lihat ke Bapak Tapi tetap Tidak bergeming Si Sari ini Gini aja Nunduk aja Ini dihampiri Setelah si Sari ini Dihampiri Gitu Ternyata si Sari ini Ketawa-ketawa sendiri Ketawa-ketawa sendiri Intinya kesurupan Bingung Kang Hari ketika itu Wah ini kesurupan Akhirnya dipanggil lah si Mang Umar Penjaga sekolah ini Mang Mang Cariin Ustadz Cariin Ustadz Akhirnya Mang Umar ketika itu Dengan Kang Hari ini Nyari Ustadz Keluar dari kelas itu Yang dimana si Kang Hari ini berpesan Kepada murid-muridnya Ini jagain ya Si Sari ini Jagain Takut ada apa-apa Dia kesurupan Si Kang Hari dengan Mang Umar Nyari Ustadz Ya kurang lebih Sepuluh atau lima belas menit Kang Hari pun Dengan Mang Umar ini Datang lagi ke kelas tersebut Dengan seorang Ustadz Anggaplah Ustadz Ridwan namanya Datanglah bertiga Dengan beberapa guru ada Gitu-gitu Ketika Kang Hari ini Datang ke kelas masuk Gitu ya Dengan Ustadz Dengan si Mang Umar ini Kang Hari ini Kaget Karena apa Itu satu kelas Semuanya kesurupan Satu kelas itu Kesurupan Ada yang moncat-noncat Ada yang teriak-teriak Ada yang ketawa-ketawa Gitu Ada yang diem aja Gitu Ada yang ngegeram Gitu Semuanya satu kelas itu Tidak ada yang gak kesurupan Semua Semua siswa yang ada di kelas itu Kesurupan Ya akhirnya disembuhkan lah ya Oleh si Ustadz Ridwan ini Ya satu-satu gitu Si siswa disana itu Disembuhkan satu-satu Murid-muridnya Si Kang Hari ini Yang dimana ketika itu Intinya mah semua muridnya ini Dapat disembuhkan Dari kesurupannya ini Kecuali si Sari Si Sari Wanita yang duduk di pojok itu Yang kesurupan pertama gitu Si Sari mah susah disembuhin Katanya dibacain ayat kursi Dia juga malah baca ayat kursi Terus dibacain Apa Surat-surat Quran Malah pintaran dia Tutur Kang Hari ketika itu Akhirnya dialog lah Intinya Si jin yang ada di tubuh Si Sari ini Dengan Ustadz Ridwan Dialog gitu Kamu ini siapa Pengen apa Kamu kenapa Datang kesini Intinya kayak gitu Yang dimana dalam dialognya tadi Si jin yang ada di tubuh Sari ini Mengaku namanya ini Asih Mengaku namanya ini Asih Saya Asih Asih dimana Asih dimana Reknawan tadi Lu keluar Udah kamu keluar Dari tubuh orang ini Keluar Tapi gak mau keluar Keluar ketika itu Si Asih Yang mengherankan Ketika itu Si jin yang ada di tubuh Si Sari ini Yang ngakunya namanya Asih ini Kan ditanya sama Ustadz ini ya Asih dari mana Mau apa kesini Gini 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 Ya ketika itu Si jinnya ini Ngomong kayak gini Kalau kamu pengen tau tentang saya Itu tanya Si Harry Si Harry nyahu aindah Si Harry nyahun Si Harry nyahun ke aing Intinya si Harry Si Kang Harry ini tau Dengan saya tau Ketika itu si Kang Harry kaget Ya dengan memeranikan diri Kang Harry ini bertanya gitu ya Kepada Sosok jin yang ada di tubuh Sari ini Emang mana yang sah Kata si Kang Harry ini Emang mana yang sah Kamu siapa Aing si rambut panjang Masih inget tuh si Aing Aing si rambut panjang Jadi artinya mah Saya ini si rambut panjang Kamu masih inget gak Sama saya Saya ini si rambut panjang Kang Harry pun Ingat dengan Masa-masa kecilnya gitu Yang dengan sosok Si rambut panjang ini Gitu kan Oh kamu si rambut panjang Yang penuh pohon asem Itu bukan Oh iya Aing si rambut panjang Penuh pohon asem Yaudah kamu keluar ya Dari tubuh wanita ini keluar ya Enggak Saya gak mau keluar Karena kalian sudah Menghancurkan rumah saya Kalian sudah menembang rumah saya Makanya akan saya ganggu Sekolahan ini akan saya ganggu Kata si Sosok jin itu Ya tapi pada akhirnya Si Sari pun bisa disembuhkan ya Bisa disadarkan gitu Dan normal lagi gitu Akhirnya sudah lah Kejadian tersebut berlalu Nah Lucky Lopers Serang tiga bulan Dari kejadian tersebut Datanglah ketika itu Guru baru ya Guru honorer baru Dua orang wanita Anggap namanya Sarah dan Yusi Sarah dan Yusi ini Menjadi guru honorer Di SMKnya Si Kang Harry ini gitu SMK tempat Kang Harry Ngajar ini Nah ketika itu Sarah dan Yusi pun Pernah mengalami Kejadian mistis Di SMK tersebut Di SMK tersebut Yang dimana ketika itu sama Sarah ini sedang ngajar Sedang ngajar Di satu suatu kelas Ngajar sore Intinya kayak gitu Nah ketika itu Ketika Sarah ini Sedang ngajar kayak gitu Ada siswa yang ketawa Di ujung Siswa wanita Ketika itu sama Sarah Ditegor Kamu jangan ketawa-ketawa Udah gitu Ada lagi yang ketawa Di ujung Siswa lagi Setelah itu Siswa yang tengah ketawa Intinya Sarah pun Mengalami Apa yang Yang Kang Harry ini Alami Yaitu apa Siswa yang Di kelas tersebut Semuanya kesurupan Gak semuanya sih Hampir semua kesurupan Ada Dua orang Tiga orang Yang gak kesurupan Ketika itu Dipanggil lagi Ustadz Ridwan Ketika itu Disembuhkan lagi Yusi pun sama Ketika itu Lagi ngajar Semua siswanya Kesurupan Dipanggil lagi Ustadz Ridwan Pada sembuh lagi Yang dimana tetap Siswa yang susah Disembuhkannya Dalam hal kesurupan ini Yaitu siswa yang Kemasukan Si rambut panjang ini Dan ketika itu Ustadz Ridwan ini Menanyakan Kepada siswa yang Kesurupan rambut panjang ini Sebenarnya Kamu ini pengen apa Intinya Saya pengen Pohon asam saya Dikembalikan Pohon asam yang Telah ditebang ini Dikembalikan Tapi ya Tadi waro Gak di waro Ketika itu Gak dituruti Akhirnya Sudahlah Kejadian itu Berlalu Pernasara juga Ketika itu Pulangnya itu Larut malam Abis Isa Baru pulang Ketika itu Yang dimana ketika itu Ketika Sarah ini Mau pulang Sarah melihat Ada kegiatan Belajar mengajar Siswa di lantai 2 Di lantai 2 Kelas paling pojok Ini tumben Kelas ini kok Belum pulang Emang ada Ekskola Apa-apa Ketika itu Sarah pun mengampiri Kegiatan mengajar ini Diampiri Lama Sarah ini Naik ke lantai atas Mendekati Kelas tersebut Yang dimana Semakin dekat Semakin dekat Sarah pun Ketika itu Melihat Ada banyak Siswa Yang sedang Mengajar Dengan gurunya ini Seorang Perempuan Tapi Tidak begitu Jelas ketika itu Jaraknya agak jauh Akan tetapi Ketika itu Semakin mendekat Semakin mendekat Sisara ini Ke kelas tersebut Dan ketika Sarah ini Melihat dengan jelas Kegiatan Belajar mengajar Tersebut Sarah Sontak Kaget Teriak Dan lari Karena apa Si murid-murid Yang ada di kelas itu Mukanya pada Hancur semua Dan si guru Si gurunya itu Yang ngajar Seorang wanita ini Dia mukanya juga Hancur Intinya jurig lah Intinya kayak gitu Lari lah Sarah ini lari Ketemu lagi Dengan Mang Umar Si penjaga sekolah ini Ada apa bu Lari-lari Diceritakan lah Diceritakan Ini Mang Umar pun Ketika itu Memberitahu Bahwa Ibu kan baru Disini Jadi kalau ada apa-apa Jangan sendiri Ditemenin aja Oleh Bu Yusi Atau gimana Ya intinya Semenjak si pohon asem Ini ditebang Gitu Kelopos Semenjak pohon asem Ini ditebang Untuk dijadikan Ruang buruk Ya banyak lah Kejadian-kejadian aneh Kejadian kianmistis Yang terdapat Di SMK itu Terutama Keserupan masal Intinya kayak gitu Pernah Kang Hari Ketika itu Lu Kelopos Kang Hari ini Ketemu dengan Bu Yusi Ketika itu Bu Yusi ini Minta kurikulum Pelajaran Atau apa Ke Pak Hari ini Ke si Kang Hari ini Tapi kata Kang Hari Ketika itu Nanti aja Habis Maghrib Nanti habis Maghrib Sore saya ada Ngajar Katanya kan Kayak gitu Yaudah ntar Saya masukin ke Plasdisk Saya masukin ke Plasdisk Nanti ibu Ke ruangan saya aja Kata Kang Hari Ketika itu Ya ketika itu Setelah mengajar Kang Hari pun Masuknya Ke ruangannya Ke ruangan guru itu Ke ruangan Kang Hari Masuk Adan Maghrib Kang Hari pun Sonat Setelah Kang Hari ini Sonat Ada yang Tuk pintu Ketika dibuka Pintunya Ya si Bu Yusi Mau ngambil Plasdisk Itu Ini Dipersilakan Masuklah Sama Kang Hari Persilakan Masuk Duduk Udah Kayak gitu Ngobrol-ngobrol Bu Yusi Ini Dikasihkan Plasdisk Ini Ke Bu Yusi Dikasihkan Plasdisk Bu Yusi Ini Diajarin Tata Cara Mengajar Ini Kayak Gini Kayak gini Kan Kalau Bu Yusi Ini Orangnya Baru Nah ketika Kang Hari ini Sedang asik-asik Ngobrol Dengan Bu Yusi Ada yang Mengetuk pintu Lagi Pintu ruangan Si Kang Hari ini Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Hari Pak Hari Katanya 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 Tutur suara Yang mengetuk pintu Dari luar Itu Yang dimana Kang Hari ini Kaget Karena apa Suara yang Dari luar ini Mirip suara Bu Yusi Sedangkan Kang Hari Di sini Sedang ngobrol Dengan Bu Yusi Ketika suara Bu Yusi Yang dari luar ini Memanggil-manggil Nama Kang Hari Bu Yusi Yang Ada di depannya Kang Hari ini Tersenyum tipis Tersenyum tipis Akhirnya Bingung Kang Hari ini Bingung Akhirnya Mengampiri ya Mengampiri pintu Akhirnya dibuka Ketika pintu itu Dibuka Ternyata benar Bu Yusi Yang Menanyakan Place disk Pak datanya Udah dimasukin Ke place disk Katanya Kang Hari Sontak kaget Di sana Dan ketika itu Bu Yusi pun masuk Masuk ke dalam Dan melihat Gitu Di meja Kang Hari ini Di depan meja Kang Hari ini Ada seorang wanita Dengan memakai Pakaian guru Tapi posisinya Membelakangi Membelakangi Mereka Bu Yusi pun ketika itu Berbisik Kepada Si Pak Hari ini Pak itu siapa Ketika itu Kang Hari menjawab Saya menjawabnya Bingung Bu Yusi Yaudah kita Bareng-bareng aja Kita Hampiri yuk Wanita itu Akhirnya Mereka dihampiri Sama Kang Hari Sosok yang Bu Yusi itu Dihampiri Setelah dekat Kang Hari pun Menyapa Sosok wanita itu Bu Bu Yusi Bu Yusi Katanya Bu Yusi yang ada Di pinggir Pak Hari Kaget Bu Yusi Akhirnya Sosok wanita Yang ada di depan Mejanya Kang Hari ini Memalingkan Wajahnya Memalingkan Mukanya Ketika Sosok wanita ini Memalingkan mukanya Kang Hari Dan Bu Yusi Ini kaget Kenapa Sosok wanita Yang ada di depan Mejanya Kang Hari ini Yang sedang duduk Dan memalingkan Mukanya ini Ternyata itu Mukanya Muka Bu Yusi Jadi Bu Yusinya Ada dua Ketika itu Ya ketika itu Kang Hari Tidak berpikir panjang Langsung lari Ngibrit Bu Yusi yang Ada di pinggir Kang Hari pun Ngibrit Langsung lari Nah ketika itu Ketika Kang Hari Dengan Bu Yusi Ini lari Dan sampai keluar Kang Hari Dengan Bu Yusi Ini mendengar Suara teriakan Teriakan wanita Tepat di Lantai atas Jadi di suatu Kelas Di lantai atas Ada teriakan Teriakan Seorang wanita Tapi teriakan wanita Ini Bu Yusi Dan Kang Hari ini Kenal suaranya Ini kayak Sarah Kayak Bu Sarah Akhirnya ketika itu Bu Yusi ini Menelpon Bu Sarah Tapi gak diangkat-angkat Telponnya gak diangkat-angkat Akhirnya ya Dia diampiri Diampiri oleh Kang Hari Oleh Bu Yusi ini Teriakan Seorang wanita Yang mirip Sarah ini Yang mana ketika itu Mereka ini memanggil Si Mang Umar Dipanggil Mang Umar Mang Kedenger gak itu Teriakan dari atas Dari kelas Oh iya kedenger Itu kayak Bu Sarah ya Kata si Mang Umar Jadi kita hampiri Ketika diampiri Sampai ke kelas itu Bu Sarah ini Sedang teriak-teriak Sedang berada di dalam kelas Sedang teriak-teriak Intinya kesurupan Bu Sarah ini kesurupan Akhirnya kembarilah Dipanggil Ustadz Ridwan Dipanggil Ustadz Ridwan Ketika itu Dibawa lah Bu Sarah ini Ke ruang guru Dibawa Yang dimana ketika itu Sosok Yusi Yang ada di ruang guru ini Sudah gak ada ya Sosok Yusi yang tadi ini Sudah gak ada Sudah hilang Akhirnya ketika disembuhkan Susah Disembuhkan ini ya Bu Sarah ini Kesurupannya Susah banget Kesembuhkan ya Konon katanya 2 jam Baru sembuh Sampai jam 10 malam Baru sembuh Ketika itu Dan ketika Tahap-tahap pengobatannya itu Tahap interaksi Si Pak Ustadz Ridwan Dengan Sosok Yusi yang ada Di Bu Sarah ini Tetap Bu Sarah ini Ngakunya Saya si rambut panjang Tolong Kembalikan lagi Pohon asem Yang telah kalian tebang Katanya kayak gitu Akhirnya ketika itu Ya singkat cerita Sembuh lah ya Si Bu Sarah ini Sembuh dari kesulupannya Akhirnya Kesokan harinya Ustadz Ridwan ini Mencoba-coba Coba lah Gini aja Kita tanam aja lagi Pohon asem Kita tanam Pohon asem Jadi di belakang Di belakang SMK tersebut Ada sawah gitu Jadi di depan sawah ini Ada Ya ada tanah Kecil lah Cukuplah Untuk ditanam Pohon asem disana Intinya kayak gitu Coba aja kita Tanam Pohon asem disini Di belakang SMK Ya kurang lebih Jaraknya 15 meter 20 meter Di belakang SMK tersebut Ada tanah kosong Dekat sawah Coba tanam Pohon asem disana Gak tak usah Dirwan GtK itu Ya mudah-mudahan Kalau udah ditanam Pohon asem ini Gitu kan Gangguan-gangguannya Gangguan-gangguan gaib ini Tidak lagi Terjadi di SMK ini Katanya kayak gitu Hanya ditanam lah GtK itu Pohon asem Ya akhirnya kangheripun ketika itu Dapat lah Intinya dapat Pohon asem kurang lebih Tingginya 2 meteran Tingginya 2 meteran Akhirnya ditanam Di dekat Di belakang SMK tersebut Ditanam lagi Pohon asem serupa Yang dimana anehnya Ketika pohon asem ini Sudah ditanam Di belakang SMK itu Kejadian-kejadian orang Atau mistis Yang terjadi di SMK tersebut Seketika itu juga Merenda Tidak ada lah Siswa yang kesurupan Tidak ada Penampakan-penampakan Hal-hal gaib Tidak ada Sampai dengan saat ini Gitu Semenjak Pohon asem ini Ditanam Kembali Tapi bukan Pohon asem yang Ditebang Bukan Kang Heri ini Nyari lagi pohon asem Ketika itu Dapat lah Tingginya ini 2 meter Ditanam lah Di belakang SMK tersebut Gak semuanya Pohon asem ini Ditanam di Belakang SMK ini Kejadian-kejadian Mistis atau gaib ini Sudah tidak muncul lagi Siswa yang kesurupan Sudah tidak ada Adem ayam lah Sampai dengan sekarang Intinya kayak gitu Ya mungkin gitu aja Loh kelopos Ya itu mungkin Sekelumit cerita Dari Kang Hari Mudah-mudahan dengan cerita ini Loh kelopos semua Terhibur gitu ya Ya ambil sisi baiknya Buang sisi jeleknya Dalam cerita ini Dan tak lupa juga Saya ucapkan terima kasih Kepada loh kelopos semua Yang telah menonton video ini Sampai dengan selesai Dan sebelum videonya Saya tutup Terlebih dahulu Saya akan mendoakan Kepada loh kelopos semua ya Ya mudah-mudahan dengan kesehatan Diberikan uruh yang panjang Diberikan rezeki yang menimpah Bagi lho kelopos semua Yang sedang sakit Atau ada keluarganya Yang sedang sakit Mudah-mudahan Disembuhkan dan diangkat Penyakitnya oleh Allah SWT gitu ya Dan bagi lho kelopos semua Atau bagi keluarganya Yang masih sehat Mudah-mudahan diperpanjang Nikmat sehatnya oleh Allah SWT Dan tidak disakitkan lagi Sampai wapak Dan yang paling utama Mudah-mudahan Saya termasuk lho kelopos semua Karena nantinya Dimasukkan ke dalam Sebenarnya Allah SWT ya Dan mendapatkan Sampai darinya Nanti di hari akhir Ya mungkin gitu aja Diberikan uruh persenya Cerita pada video kali ini Mudah-mudahan menghibur Ayol kata Allah SWT Wa lali SWT Wa bila topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton